Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Hai hai halo Sobat PPI, apa kabar? Wah agak beda ya rasanya, biasanya SS Kaintan dari Belanda Nyapa Sobat PPI di udara sekarang cuma bisa via vlog dan lagi flu berat Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya SS Kaintan, BTW Mau tau gak Sobat PPI SS Kaintan hari itu kemana aja? Keep on watching ya, asik Halo semuanya, aduh rambutnya biasa lah ya, namanya juga Belanda gitu Hari ini spesial banget kita ada di dandang Kita turunnya di zandang station terus jalan kesini deket banget Hari ini spesial kita mencari yang hijau-hijau Karena kita tuh hidupnya tuh duniawis kan? Jadi kita cari yang hijau-hijau karena hijau itu lambang buang Enggak sih? Ya, jadi kita cari hotel-hotel yang ditumpuk-tumpuk warnanya hijau di zandang Ada apa aja ya nanti, kita bisa lihat disini lah Jadi kita tuh disini Terus nanti kita mau eksplore dekat-dekat sini Mungkin kita kalau sempat juga bakal disini Eh, yaudah Ntar ya, kita jalan-jalan dulu ya Pokoknya hidup hijau Six and a half hours later Oh itu, banyak banget ya Nah, ini nih yang namanya Intel Hotel Zandam dan sekitarnya Sobat PPI Kawasan ini jadi daya tarik tersendiri untuk warga Belanda Dan pastinya turis internasional karena desain bangunannya yang unik banget Tuh, ada banyak rumah lengkap dengan atap yang disusun bertumpuk dan gak beraturan Ide gila ini datang dari seorang arsitek Belanda Namanya Pak Wilfred van Winden Halo Pak Kata beliau, hotel itu adalah rumah sementara Jadi beliau mencoba deh mengaplikasikan idenya Beliau mendesain hotel dengan susunan rumah-rumah Keren kan Sorry, namanya juga sibuk ya Habis meeting karena ada ikan gitu Gak sih, ini ceritanya kita ada di icon-nya gitu ya Ada di hotel-nya Hotel-nya itu gede banget Banyak banget jendelanya Warnanya hijau Gak tau sih, harusnya dia masih berfungsi ya Tapi gak tau kenapa gak ada orang gitu disini Wah, dibawahnya ada media mati Oh gak ada yang tau Di bawahnya ada kolom tenang, mau gak juga ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Total ada 160 kamar nih Sobat PPI Ada kolom renang dan ada tempat fitness juga di dalamnya Soal harga, kemarin banget SSK Intan cek Jangan kaget ya Start from 130 euro atau sekitar 2,2 juta rupiah per malam Wah, radernya naik dong Ini karena kita sudah berada di tempat yang benar Tadi kenapa kesannya sepi? Karena kita salah Pintu masuknya tuh itu Dan ini namanya tuh Intel Intan Hotel Ya kan? Ya kan? Bener kan? Bener kan? Kayak ada yang memanggil Ternyata tuh Burung calmar, tinggi malaya Bersautan di Bali Aman ya Padahal nih di kota ya Lame kanan kirinya Tetep aja burung calmarnya ikutan Mungkin karena lapar ya Seperti kita yang juga lapar Setelah tadi main ke yang hijau-hijau Temenin kan mau main yang ke kuning-kuning katanya Laper Jadi makan dulu Habis makan Baru deh nanti Lihat-lihat bagian dari jandam-jandam yang lain Itu dia Sampai surum Geng, soalnya ada kayak pasar gitu, terus jual topi, ada kacanya gitu kan. Nah ini, kita udah sampai di toko gembira. Nah, kami tadi milih-milih makanan prasmanan gitu di restoran Indonesia, tapi gak di videoin, keburu lapar gitu. Oh, kalau lihat di ujung sana, ada juga bangunan bertumpuk ala Intel Hotel yang tadi ya, S.S. Kaintan juga baru sadar sekarang. Nah, ini baru benar. Kita udah beli makan di toko gembira cabang Zandal. Kalau belum pernah nonton video di Gembira, nonton ini nih, yang di sini ya, sesuai rekomendasi. Jadi, kita biar aman, karena kita lapar banget, dan kita udah tahu rasanya, yaudah kita makan masakan di Indonesia. Kita cari tempat dulu ya. Lekar, nyata. Mudah sisa undang, sama tempel orang aja. Karena save the best for the last, ya. Prinsipnya gitu. Tapi enak, enak banget. Dan pas ya, kayak gak terlalu banyak atau terlalu sempurna. Abis ini kita siap aja lah. Iya, ternyata ini dia Intel, Intan Intel dari RK. Dan setelahnya, S.S. Kaintan lebih banyak bermain dan bermain nih, Sobat PPI, sampai tiba waktunya pulang. Masa kecil kurang bahagia, ting 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 ting. Aduh, kayaknya kita udah seru-seruan hari ini, udah keliling dandam. Udah liat yang ijo-ijo ya, sesuatu yang panah. Udah liat yang kuning-kuning juga, sesuatu yang semu. Jadi, apa bedanya panah dan semu? Kita cukupin aja perjalanan hari ini, karena luar biasa capek. Jadi yang kezasesannya, suatu hari aja ya. Cukup aja sekian, karena yang berlebihan itu tidak baik. Sampai jumpa di petualangan-petualangan Inca selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah! Yeay, 8 menit lebih yang menyenangkan dan melelahkan ya, Sobat PPI. Apalagi sinar mataharinya tuh terik banget. Makanya S.S. Kaintan dari tadi pake kacamata hitam terus, bukan karena apa-apa. Oke, kayaknya segitu aja deh petualangan S.S. Kaintan hari itu. Makasih banyak ya, Sobat PPI yang udah ikut seru-seruan bareng. Maaf loh kalau giji dan receh as always, karena S.S. Kaintan suka banget bercanda anaknya. Peace. Semoga nambah wawasan dikit ya, atau at least terhibur. Terhibur dari Hongkong. Reporter S.S. Kaintan dan kameramen Sobat PPI Akbar melaporkan dari Zandam Belanda. Jangan lupa ya Sobat PPI untuk dengerin selalu Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Sami perkata lupa ya Butihницya. Terima kasih.